Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, berjudul Jalan Masuk Kepada Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul Renungan kita pagi ini, Jalan Masuk Kepada Tuhan saat Yesus sebagai imam besar kita adalah sebagai berikut. Pertama, pelayanan Yesus di tempat kudus adalah untuk memulihkan tempat kudus surgawi atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di kitab catatan catatan surga, asalkan doa permohonan meminta pengampunan dosa-dosa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh oleh masing-masing individu kepada Kristus. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Kedua, pemulihan tempat kudus itu adalah hari pendamaian yang melibatkan masa pemeriksaan atau pekerjaan penghakiman. Maka itu pekerjaan penghakiman ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pendamaian terjadi dan sesudahnya, barulah kedatangan Kristus untuk menjemput atau membawa umatnya kemana hingga berada. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pemeriksaan atau pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya, karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Ketiga, pelayanan Yesus di tempat kudus sampai sekarang adalah melaksanakan pekerjaan penutup dari pekerjaan pendamaian dan persiapan kepada kedatangannya yang kedua kali. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang mahasuci dalam keabah surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutup dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Keempat, pelayanan Yesus di tempat kudus menunjukkan bahwa ia sendiri sebagai korban, sehingga Yesus kemudian akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas setan pada pelaksanaan hari penghukuman itu, karena memang setan harus menanggung segala akibat perbuatan dosa yang diperbuatnya pada hari penghukuman terakhir. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban, dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga Kamping Azazel melambangkan setan sebagai sumber dosa. Yesus akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas setan, yang pada pelaksanaan hukuman harus menanggung hukuman terakhir. Kamping Azazel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak berpenduduk, agar tidak pernah datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah setan untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.